Selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan kami disini Cara pinjam kuota telekomsel akan menjadi ulasan pada video kali ini Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman yang kehabisan kuota telekomsel dan membutuhkan kuota darurat Untuk itu silakan simak videonya sampai selesai supaya tahu bagaimana cara mendapatkan kuota telekomsel Dengan cara ini teman-teman bisa pinjam kuota telekomsel sesuai dengan kebutuhan teman-teman Namun sebelumnya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya Teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk bisa hutang kuota telekomsel Di saat darurat teman-teman hanya butuh satu aplikasi yang dapat teman-teman download dan install dari playstore Nama aplikasinya ialah dana Bila teman-teman mempunyai aplikasi dana teman-teman tinggal buka aplikasinya Nah setelah berada di halaman depan aplikasi dana teman-teman pilih yang pulsa dan data Teman-teman berada di halaman pulsa dan data di nomor hp teman-teman masukkan nomor hp yang akan diisi kuotanya Nah setelah itu teman-teman pilih yang pulsa paket data Teman-teman klik Selanjutnya teman-teman bisa pilih mana kebutuhan internet yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman Kita ambil contoh yang ini Nah di konfirmasi pembayaran teman-teman pilih yang saldo dana ini Nah setelah itu pilih yang dana pay letter ini teman-teman klik Selanjutnya klik bayar yang Rp29.500 ini Nah begitulah kira-kira cara pinjam kuota telkomsel melalui aplikasi dana Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman yang sedang membutuhkan paket darurat dana Mohon dukungannya dengan like, komen, share dan subscribe Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton